Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Digital Asset Course. Ini adalah sesi edukasi publik tentang aset digital yang diadakan oleh Digital Asset Academy. Dan kali ini kita akan sajikan materi tentang Relictum Blockchain 5.0 Startup Opportunity. Apa itu bisnis startup? Bisnis startup itu adalah bisnis teknologi yang baru dimulai, yaitu perusahaan teknologi baru yang mengembangkan aplikasi yang karena kemudahan dan kebutuhan, maka aplikasi digital ini bisa digunakan oleh sangat banyak customer atau pengguna, sehingga perusahaan bisa berkembang dengan sangat cepat. Dan perusahaan startup yang berkembang menjadi unicorn, itu valuasinya mencapai 1 miliar dolar. Contohnya adalah OVO, Tokopedia, Bukalapak, dan Trevaloka. Dan perusahaan startup yang valuasinya berkembang menjadi 10 miliar dolar disebut Dekakor. Contohnya adalah Gojek dan Grab di tahun 2020, kemudian JNT Express dan Airbnb. Kemudian perusahaan startup yang berkembang menjadi 100 miliar dolar, itu disebut Hectocorn. Contohnya adalah Facebook, Google, Microsoft, dan Apple. Dan ini adalah beberapa contoh perusahaan startup yang berkembang jadi Unicorn, Dekakorn, dan Hectocorn. Perusahaan transportasi terbesar di dunia tidak memiliki satupun mobil, atau kendaraan bermotor, namun mengoperasikan lebih dari 39 juta mobil milik mitra pengemudi. Namanya adalah Uber. Dan Uber ini mencapai valuasi 90 miliar dolar di tahun 2020. Karena itu Uber kelasnya adalah Dekakor. Karena lebih dari 10 miliar dolar. Kemudian ada perusahaan media yang sangat terbesar di dunia, dan tidak membayar wartawan satupun karena lebih dari 2,4 miliar member aktifnya itu dengan sukarela mengupload konten, mengadet status secara gratis. Dan media ini, yaitu Facebook, berhasil membangun valuasi 800,8 miliar dolar pada 26 Agustus 2020. Dan dengan demikian, maka Facebook lebih dari 100 miliar dolar dan disebut Hectocorn. Lalu ada perusahaan yang, perusahaan akomodasi terbesar di dunia yang tidak memiliki satupun kamar hotel, namun mengoperasikan lebih dari 7 juta properti milik mitra-mitra aplikasinya, namanya adalah Airbnb. Dan Airbnb ini di tahun 2020 valuasinya mencapai 18 miliar dolar. Dan karena di atas 10 miliar dolar, maka Airbnb sudah layak disebut sebagai Dekacor, karena di atasnya Unicor. Dan tokoh-tokoh bisnis yang terkemuka di dunia ini, semuanya memulai bisnis dari startup. Dan di Indonesia, beberapa perusahaan startup telah berkembang menjadi Unicor. Contohnya, Gojek didirikan 2010, dan di tahun 2020 telah mencapai valuasi 53 triliun rupiah. Kemudian Traveloka, 26 triliun rupiah. Tokopedia, 15 triliun rupiah. Dan Bukalapak, 13,7 triliun rupiah. Ini adalah data di tahun 2020. Dan di tahun 2021, tepatnya 17 Mei 2021, Gojek dan Tokopedia bergabung menjadi Gotong. Dan gabungan dua perusahaan ini berhasil membangun valuasi lebih dari 600 triliun dan menjadi perusahaan raksasa teknologi dengan kapitalisasi pasar kedua terbesar di Indonesia setelah BCA. Jadi Gotong menjadi lebih besar dari BRI, Telkom, Mandiri, Unilever, Astra, dan Sampurna. Artinya, gabungan dua perusahaan yang semula ini startup, kemudian berkembang jadi Unicorn, lalu berkembang jadi Dekacorn, dan berkembang terus, maka lebih besar daripada grup konglomerat. Dan kabar baiknya, teknologi digital dan blockchain mencetak lebih banyak triliuner dalam waktu yang lebih cepat di banyak negara. Dan di bulan April 2020, media bitcoin.com memberitakan bahwa the greatest wealth transfer ini merupakan transfer kemakmuran terbesar sepanjang sejarah yang terjadi di momen saat ini, dimulai sejak 2020, dan akan berakhir di akhir tahun ini. Dan transfernya dari mana ke mana, kemakmuran terbesar tersebut, tentunya dari industri lama ke industri baru. Untuk bidang energi, contohnya industri lamanya adalah bidang migas, dan industri barunya adalah baterai mobil listrik. Dan untuk industri keuangan, yang masuk di industri lama atau saset industri adalah perbankan, dan gantinya industri baru yang menjadi sunrise industri adalah cryptocurrency, DeFi, dan bank kripto. IMF mempublikasikan gambar ini di tahun 2018, yang menggabarkan bahwa perubahan alat pembayaran mencerminkan kemajuan peradaban manusia. Dan dalam dunia digital, maka teknologi yang terbaru untuk alat pembayaran atau sistem keuangan adalah cryptocurrency. Dan bitcoin merupakan cryptocurrency yang pertama di dunia, diperkenalkan tahun 2009, dan hanya ada 21 juta coin yang tersedia. Dan banyak orang yang memahami visi bitcoin, tidak menjual bitcoinnya di harga rendah, namun tetap menyimpannya sampai harganya naik sangat tinggi, dan mereka berhasil menjadi triliuner di usia yang masih relatif muda. Dan cryptocurrency yang bagus itu disebut sebagai emas digital, sehingga cryptocurrency yang betul-betul bermanfaat atau memiliki usabilitas tidak memerlukan jaminan emas, karena cryptocurrency sungguhan itu adalah emas digital sesungguhnya. Dan ini adalah cara untuk mengubah 1 ons emas menjadi 1 kg emas. Jika Anda memiliki 1 ons emas di tahun 2017, Anda jual emasnya, dan Anda belikan uangnya untuk beli 1 bitcoin. Lalu Anda simpan bitcoinnya selama 4 tahun, dan di 20 Oktober 2021 harga 1 bitcoin lebih tinggi dari 1 kg emas. Ini adalah ilustrasi, jika Anda berinvestasi 1.000 dolar 5 tahun lalu, jika Anda belikan emas, maka Anda mengalami keuntungan 30%. Dan jika Anda belikan saham Tesla, untungnya 1.800 persen, kalau Anda belikan bitcoin, untungnya 14.800 persen, dan jika Anda belikan Ethereum, Anda untung 216.000 persen. Jika setahun lalu Anda berinvestasi 1.000 dolar, di bulan Januari 2021, Anda beli cryptocurrency Cardano atau ada, Anda simpan selama 9 bulan, maka di bulan September 2021, nilai Cardano Anda sudah naik jadi 14.166 dolar atau naik 1.400 persen lebih. Dibuat dari apa? Cryptocurrency itu kok, kenaikannya bisa sangat tinggi. Bitcoin dibuat menggunakan teknologi blockchain generasi 1, dan Ethereum diproduksi menggunakan blockchain generasi 2.0. Dan blockchain yang di era awal ini, ini memiliki tantangan-tantangan, antara lain kecepatan dan skalabilitasnya relatif rendah, kemudian biaya produksi atau biaya miningnya tinggi, sehingga biaya transaksinya jadi sangat tinggi, dan juga keamanannya itu rawan, serangan, hacker. Solusinya adalah menggunakan Relictum Pro blockchain generasi kelima. Ini adalah blockchain generasi 5 yang kecepatannya sangat tinggi, yaitu dari 100.000 transaksi per detik sampai 1 juta transaksi per detik. Dan blockchain 5.0 ini hemat energi, karena tidak memerlukan listrik yang mahal untuk biaya produksi, sehingga biaya transaksinya juga sangat murah, bahkan gratis untuk sesama blockchain 5.0. Dan juga keamanannya sangat tinggi. Jadi keunggulan blockchain 5.0 ada di kecepatan, keamanan, dan skalabilitas, serta terdesentralisasi. Ini adalah perbandingan tiap generasi blockchain. Blockchain 1.0, ini adalah blockchainnya Bitcoin, tidak memiliki smart contract, dan kecepatannya hanya 10 transaksi per detik. Kemudian teknologi blockchain diperbaiki oleh blockchain 2.0, oleh Ethereum, yang melahirkan blockchain generasi kedua, dengan keunggulan memiliki smart contract. Namun kecepatannya hanya 2 kali Bitcoin, yaitu 20 transaksi per detik. Kemudian teknologi blockchain dikembangkan oleh EOS, dan beberapa teknologi generasi 3, yang melahirkan blockchain generasi 3, dan kecepatannya sudah lebih dari 1.000 transaksi per detik. Dan kemudian teknologi blockchain dikembangkan lagi jadi blockchain generasi 4 oleh Polkadot, dan juga Solana, dan kecepatannya bisa lebih dari 10.000 transaksi per detik. Dan kemudian teknologi blockchain yang tercepat saat ini adalah blockchain 5.0 Relictum Pro, dengan kecepatan lebih dari 100.000 transaksi per detik, hingga 1.000.000 transaksi per detik. Kalau tadi perbandingan teknis, ini adalah perbandingan keekonomian teknologi blockchain. Blockchain generasi 1.0, cryptocurrency-nya namanya Bitcoin, Anda berpotensi untung 74.000 persen, kalau beli Bitcoin 9 tahun lalu. Kalau belinya 13 tahun lalu tentu lebih besar lagi. Tapi itu sudah berlalu. Kemudian ada blockchain generasi 2.0. Crypto-karansinya adalah Ethereum. Anda berpotensi untung 987.000 persen lebih, jika beli Ethereum 7 tahun lalu. Namun itu sudah berlalu. Kemudian ada blockchain generasi 3.0, cryptocurrency-nya adalah BNB. Anda bisa untung 567.000 persen, kalau belinya 5 tahun lalu. Namun ini sudah berlalu. Dan ada blockchain 4.0, cryptocurrency-nya antara lain adalah Solana. Anda bisa untung 38.000 persen dari Solana, kalau Anda belinya 2 atau 3 tahun lalu. Namun semua blockchain generasi 1 sampai 4 ini semuanya sudah berlalu harga rendahnya. Dan saat ini peluang Anda adalah blockchain generasi 5 Relictum Pro dengan kriptonya adalah Genesis Token atau GTN. Dan dari harga perdana-nya sampai 30 Agustus 2022, GTN telah naik 766,67 persen. Kenapa bisa naik tinggi? Karena GTN ini didukung oleh fundamental yang kuat yaitu Relictum Ecosystem sebagai masa depan industri keuangan yaitu bank kripto yang terdesentralisasi. Dan kalau bicara bank kripto, Bapak-Ibu Anda perlu memahami 4 tren dan pasar terbesar kripto saat ini, yaitu DeFi, NFT, Web3, dan GameFi. DeFi adalah decentralized finance. Ini adalah layanan keuangan berbasis blockchain. Kemudian NFT adalah non-fungible token yang merupakan teknologi untuk sertifikasi digital untuk karya seni, hak cipta, dan juga tokenisasi aset dan berbagai hal yang perlu sertifikasi. Kemudian untuk Web 3.0, ini adalah protokol atau aplikasi internet yang berbasis blockchain. Dan kalau ada Web 3.0, tentu ada Web 1.0 dan Web 2.0. Web 1.0 itu dimulai di awal 90-an ketika internet itu hanya bisa dibaca saja atau read only. Kemudian di awal 2000-an ada Web 2.0 sampai sekarang, yaitu dengan berkembangnya medsos, maka setiap pengguna internet bisa baca dan tulis atau mengupload konten, sehingga internet disebut read and write. namun tidak own, karena tidak memiliki medsosnya. Bedanya adalah di Web 3.0 ini, berbagai medsos atau aplikasi akan berbasis blockchain, sehingga ada tokennya, tokennya bisa dimiliki pengguna internet, sehingga Web 3.0 ini internet menjadi read, write, dan own, atau memiliki. Dan kemudian ada GameFi, yaitu Game Finance, ini adalah game yang berbasis blockchain, sehingga tren yang populer adalah play to earn, atau bermain untuk berpenghasilan, dan juga Anda bisa membangun aset di dalam game, atau in-game aset, karena asetnya itu direkam di blockchain, karena blockchain ini adalah teknologi untuk menyimpan dan mentransfer nilai. Untuk DeFi, atau decentralized finance, ekosistemnya itu berkembang sangat pesat, dan banyak kategori untuk DeFi yang berkembang, antara lain untuk wallet, aset manajemen, aset tokenization, payment, marketplace, stablecoin, infrastruktur, lending, dan lain-lain. Setiap kategori, ini ada banyak aplikasinya, dan tentunya akan sangat sulit memilih aplikasi yang sangat banyak. Dan karena itu, kami sajikan ekosistem bank kripto yang komprehensif atau lengkap, yaitu Relictum Ecosystem. Relictum membuat setiap kategori utama di DeFi, NFT, Web3, dan GameFi, itu ada aplikasinya di Relictum Ecosystem. Proyek DeFi di Relictum disebut Relictum Finance, dan produk utama dari Relictum Finance adalah Stablecoin USDR. Dan ini adalah Stablecoin dengan biaya transaksi 0 di blockchain 50 Relictum, yang pertama di dunia. USDR akan menjadi pesaing kuat dari USDT, USDC, dan BUSD, dan DAI. Ini adalah gambaran pasar Stablecoin. Tiga dari enam kripto yang memiliki coin market cap terbesar di dunia adalah Stablecoin. Dan empat dari sebelas coin market cap terbesar adalah Stablecoin, yaitu USDT dari Tether, USDC dari Coinbase, BUSD dari Binance, dan DAI. Dan ini adalah gambaran perkembangan pasar atau volume nilai transaksi dari Stablecoin. Dan Stablecoin ini makin berkembang karena diperlukan untuk pembayaran internasional atau pembayaran antar negara menggunakan kripto karansi tapi nilainya stabil dipatok ke USD. sehingga untuk pembayaran perdagangan internasional menjadi sangat penting. Karena kalau pembayaran menggunakan kripto karansi yang volatile atau fluktuatif, banyak yang risikonya perselisian. Dan dari Januari 2017 sampai akhir 2019, kenaikan pasar Stablecoin ini sangat lambat. Namun ketika ada pandemi Corona, mulai awal 2020 sampai akhir 2020, pasar Stablecoin mengalami kenaikan yang signifikan. Dan di tahun 2021, sepanjang 2021 mengalami kenaikan yang sangat pesat, lalu di tahun 2022 ada perang Rusia ukurannya turun sedikit, namun tidak anjlok, melainkan stabil. Dan yang hitam ini adalah volume penjualan USDT atau Tether, yang abu-abu ini adalah USDC atau Coinbase dari Coinbase, kemudian yang merah ini adalah BUSD dari Binance, dan yang hijau adalah DAI. Dan yang biru ini adalah grafik gabungan semuanya. Jadi ini mengabarkan betapa pesatnya perkembangan Stablecoin dan USDR akan mengambil porsi yang penting di pasar Stablecoin. Relitum mengembangkan banyak DAPS atau decentralized application. Relitum DEX adalah bursa kripto terdesentralisasi untuk jual-beli lebih dari 500 pasang aset kripto dengan biaya transaksi paling hemat di dunia. Relitum Staking adalah solusi penghasilan pasif yang aman dan handal dengan deposito berjangka aset kripto. Dan para pengguna atau pemilik GTN bisa Staking, menggunakan Relitum Staking, dan bisa memilih periode Stakingnya, mau 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan, dan juga bisa memilih keuntungannya, akan diterima dalam bentuk USDR, atau RBTC, atau RETH. Ini adalah RepCoin, yang merupakan teknologi Relitum untuk membuat transaksi Bitcoin dan Ethereum, serta Litecoin itu menjadi lebih cepat dan lebih hemat. Relitum Wallet adalah kripto wallet super dengan biaya transfer Bitcoin dan altcoin terendah di dunia dan merupakan akses satu pintu berbagai aplikasi terdesentralisasi di Relitum ekosistem. Dan Relitum Wallet ini tersedia untuk Android, iOS, maupun untuk Windows. Relitum Pay adalah payment gateway untuk pertukaran kripto karansi dengan uang fiat, dan juga untuk pembayaran barang dan jasa menggunakan kripto karansi. Dan Relitum Pay sudah didukung oleh Visa, Mastercard, dan Simplex. Relitum NFT adalah solusi terpadu untuk memproduksi, memasarkan, dan mengoleksi atau berinvestasi NFT secara menguntungkan, hemat biaya, aman, terpercaya, dan juga melindungi hak cipta. Dan yang penting juga NFT di Relitum ini adalah hemat energi. Relitum Storage adalah sistem penyimpanan file terdistribusi berbasis blockchain 5.0. Ini adalah cloud server berbasis blockchain 5.0 Relitum Pro. Relitum token adalah aplikasi untuk membuat token untuk Anda sendiri atau untuk bisnis Anda, dan Anda bisa membuatnya dengan sangat cepat, dan bisa mendapatkan keuntungan dari ekosistem keuangan terdesentralisasi Relitum. Jadi Anda nggak perlu bayar pro gamer kalau mau buat cryptocurrency menggunakan Relitum token. Relitum Swap adalah pertukaran langsung untuk konversi antar aset kripto. Relitum Pool adalah kombinasi beberapa harga aset kripto unggulan, dan ini seperti unit link di asuransi. Kalau di asuransi itu unit link adalah gabungan beberapa harga saham blue chip, maka Relitum Pool ini adalah gabungan beberapa aset kripto, jadi ini seperti unit link-nya, cryptocurrency. Relitum Property Platform merupakan solusi untuk tokenisasi aset property, baik pemukiman maupun komersial, dan ini mempermudah masyarakat untuk berinvestasi property di berbagai negara dengan cara yang hemat, dan kalau property itu nilainya sangat tinggi, maka ketika ditokankan, maka masyarakat atau investor bisa membeli dengan harga parsial, atau membeli harga dengan satuan yang lebih kecil dibandingkan kalau beli property keseluruhannya. Relitum Chat adalah aplikasi chatting berbasis blockchain 5.0 yang aman dan anti-sadap. Relitum Bridge adalah teknologi cross-chain untuk menghubungkan blockchain 5.0 Relitum dengan berbagai aplikasi blockchain yang terpopuler. tujuannya untuk meningkatkan likuiditas Relitum Ecosystem. Dan aplikasi konkretnya adalah memungkinkan GTN dan USDR serta token-token berbasis blockchain 5.0 Relitum Pro bisa diswap atau dikonversi ke berbagai kriptokarisi lain yang blockchain-nya terhubung dengan blockchain 5.0 Relitum Pro. Dan di tahap awal, Relitum Bridge ini akan menghubungkan blockchain Relitum Pro dengan blockchain Ethereum, Cosmos, Solana, Nier, dan Polkadot. Relitum Pro adalah teknologi blockchain generasi 5 yang menawarkan transaksi instant dan gratis, serta merupakan basis pembuatan DAPS atau aplikasi terdesetralisasi Relitum Ecosystem. Relitum Lab adalah inkubator bisnis startup bakal unicorn berbasis blockchain 5.0. Dan kalau dibandingkan dengan merk-merk lain di pasaran kripto, maka Relitum Ecosystem memiliki banyak keunggulan. Karena dibandingkan dengan Tether, contohnya Tether ini hanya memproduksi satu kripto yaitu USDT menggunakan blockchain-nya Ethereum. Jadi Tether tidak membuat blockchain sendiri, tapi menggunakan Ethereum blockchain generasi 2. Namun demikian Tether berhasil membuat USDT sebagai stablecoin dengan kapitalisasi pasar ketiga terbesar di dunia. Ripple membuat blockchain Ripple Network dan menghasilkan cryptocurrency XRP. Binance memiliki blockchain Binance Smart Chain dan membuat token Binance yaitu BNB. Dan Relitum memiliki blockchain Relytum Pro, ini adalah blockchain generasi kelima. Dan Relitum selain membuat blockchain, juga membuat aplikasi terdesenderalisasi. Yang gunanya adalah meningkatkan pengguna serta meningkatkan usabilitas GTN. Jadi semakin banyak yang menggunakan blockchain 50, maka nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang berjual beli kripto menggunakan Relitum Dex, maka nilai GTN naik. Semakin banyak yang download atau menggunakan kripto wallet Relitum Note karena biaya transaksinya termurah di dunia, maka nilai GTN naik. Semakin banyak yang menggunakan USDR untuk bertransaksi di dunia, nilai GTN akan naik. Semakin banyak yang menyimpan file di Relitum Storage, nilai GTN naik. Semakin banyak yang bermain game menggunakan blockchain 50, nilai GTN naik. Dan semakin banyak yang berjual beli NFT di Relitum NFT marketplace, maka nilai GTN juga akan naik. Jadi sampai sekarang Relitum adalah satu-satunya perusahaan startup pengembang teknologi blockchain 50 yang sekaligus memproduksi berbagai aplikasi terdesenderalisasi. Bagaimana model bisnis Relitum ekosistem? Blockchain 50 itu tidak kelihatan, Bapak-Ibu, karena ada di server. Jadi kami berikan visualisasi berupa proyek jalan tol. Bayangkan jika Anda adalah pemegang saham atau pemilik dari proyek jalan tol yang dilalui jutaan mobil setiap hari dan mobil-mobil itu bayar uang tol setiap hari. Bayangkan besarnya keuntungan yang Anda bisa peroleh. Blockchain 50 ibaratnya adalah jalan tolnya miliaran data, informasi, transaksi, dan aset digital bernilai tinggi, termasuk NFT. Jadi jika Anda memiliki bagian dari pemegang hak cipta blockchain 50, tentu keuntungannya akan Anda nikmati. Dan aset digital dari blockchain 50 Reliktum Pro adalah Genesis Token atau GTN. Reliktum menerbitkan 10 miliar GTN sebagai satuan untuk mengukur atau menghitung nilai hak cipta teknologi blockchain 50. Dan 50% atau 5 miliar GTN bisa dibeli oleh investor. Dan keuntungan pemilik GTN adalah tanpa menjual GTN-nya, Anda bisa mendapat keuntungan pasif dari royalti staking. Dan dalam jangka panjang, tentu Anda mendapat keuntungan dari kapital gain atau peningkatan nilai GTN. Jadi apa saja manfaat memiliki GTN? Yang pertama, hemat modal membangun aset digital cryptocurrency. Nilai cryptocurrency GTN naik lebih tinggi dari bunga deposito, unit link asuransi, harga emas atau property. Dan lebih untung Anda beli GTN di harga rendah selagi private sale. Dan GTN akan berpotensi naik lebih tinggi di pasar kripto. Contohnya Bitcoin yang dulu harganya 300 rupiah, naik 1.000 rupiah, maka tahun ini bisa menjadi 300 juta rupiah. Dan lebih baik Anda lebih untung membeli GTN yang harganya masih 1.000 juta Bitcoin, namun teknologinya 100.000 kali lebih cepat dari blockchain Bitcoin. Yang kedua, penghasilan pasif royalti. Jadi, semakin banyak unit GTN yang di staking, Anda semakin besar mendapat royalti USDR. Dan tanpa menjual GTN, tanpa menjual cryptocurrency GTN Anda, Anda bisa mendapat keuntungan pasif dari royalti GTN jika di staking. Yang ketiga, menambah dana pensiun. Semakin banyak GTN Anda, semakin besar dana pensiun Anda. Yang keempat adalah hedging atau lindung nilai. Kalau Anda punya tabungan berupa deposito, nilainya atau daya belinya menurun terus kena inflasi. Karena itu, sebagian dari deposito Anda lebih baik dibelikan GTN, sehingga bisa mengkompensasi menurunnya nilai uang karena inflasi. Yang kelima adalah proteksi kerugian. Anda memiliki bisnis, itu ada resiko bisnis, Anda punya investasi, ada resiko investasi. Sebelum resikonya terjadi, lebih baik Anda gunakan rasio 10% dari nilai resiko bisnis dan investasi Anda untuk beli GTN. contoh jika risiko bisnis atau investasi Anda 1 miliar, maka 10%-nya adalah 100 juta Anda belikan GTN, sehingga ketika terjadi total loss, maka uang yang 100 juta rupiah untuk dibelikan GTN tadi, GTN-nya akan naik dari waktu ke waktu, sehingga bisa menutupi total loss Anda. Yang keenam adalah ganti rugi. Ini sama seperti proteksi, tapi kalau proteksi itu untuk antisipasi kerugian di masa depan, kalau ganti rugi ini, ruginya sudah terjadi. Kalau Anda tidak beli GTN, ya uang Anda hilang. Kalau Anda mau uang kembali, ya Anda belikan GTN 10% dari nilai kerugian yang Anda alami. Yang ketujuh adalah hedging property. Ini adalah mengembalikan nilai uang yang dipakai untuk beli property. Pertanyaannya, berapa banyak GTN yang ingin Anda miliki? Total GTN di dunia ada 10 miliar unit GTN, 50% dapat dimiliki investor atau sebanyak 5 miliar GTN. Digital Academy memiliki visi supaya komunitas Indonesia memiliki 1 miliar GTN. Ini adalah 10% dari cadangan GTN dunia atau 20% dari alokasi GTN yang bisa dibeli investor. Dan apa artinya 10% cadangan GTN dunia? Contohnya, kalau di komunitas lain, bayangkan kalau Indonesia memiliki 10% cadangan minyak dunia, tentu perekonomian Indonesia lebih kuat. dan kalau untuk AC digital, contohnya jika Indonesia memiliki 10% cadangan Bitcoin dunia, tentu akan berdampak positif pada perekonomian nasional. Namun, itu semua sudah berlalu kalau kita mau memiliki 10% Bitcoin dunia. Sekarang, peluangnya adalah dengan GTN, karena selagi private sale masih hemat harganya, dan peluangnya masih terbuka untuk memiliki 10% dari cadangan GTN dunia. dan jika Anda membeli GTN, ini adalah jual-beli putus. Jadi, uang rupiah yang Anda belikan GTN, akan Anda dapatkan berupa aset digital GTN yang tidak disimpan di server perusahaan, tapi langsung disimpan di perangkat Anda menggunakan cold wallet, yaitu crypto wallet super yang disebut Relictum Node. Dan ini adalah contoh salah satu akun GTN yang memiliki dalam satu akun Relictum Node ini memiliki 1.023.751 GTN. Dan tanggal 15 November 2021, dalam 30 hari telah mendapat keuntungan dari kenaikan nilai GTN sebesar 55,61% dan kemudian 22 Januari 2022 setelah 97 hari nilai GTN-nya naik 256,96%. Mengapa bisa demikian cepat kenaikannya karena harga GTN naik 1,2% tiap 10 juta unit GTN terjual di private sale. Dan kabar baiknya di tahun 2021 nilai GTN telah naik 523%. Di awal Mei 2022 GTN naik 718,18%. 26 Mei 2022 GTN naik 727,27%. 16 Juni 2022 GTN naik 736,36%. 27 Juli 2022 GTN naik 748,48%. 17 Agustus 2022 GTN naik 757,58%. Ini seperti memberikan hadiah kemerdekaan untuk Indonesia. Dan tanggal 30 Agustus 2022 GTN naik 766,67%. Dan ini selagi private sale sebelum listing. Kalau nanti sudah listing tentu akan naik tinggi sekali. Dan pada tanggal 1 Juni Relictum Manet ulang tahun yang kedua. Dan selama dua tahun Relictum Blockchain telah melayani lebih dari 1 juta transaksi per 30 Juni 2022. Dan manajemen Relictum telah bekerjasama dengan LBank. LBank ini adalah crypto exchange atau bursa crypto global yang memiliki 7 juta trader di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dan GTN akan listing di LBank tanggal 29 September 2022. Jadi setelah listing maka semua pemilik GTN bisa menjual atau bahkan membeli lagi bisa berjual beli GTN setiap hari kapan saja. Dan tim profesional Relictum ini telah dikenal oleh kalangan industri blockchain di dunia karena aktif mengadakan expo bahkan menjadi sponsor platinum berbagai expo blockchain di dunia. contohnya di Dubai di Spanyol di Moskow Rusia di Malta di Bangkok dan berbagai negara lainnya. Ini adalah presentasi manajemen Relictum yang menjelaskan bahwa Relictum Pay telah didukung oleh Visa dan Mastercard dan Relictum mendapat tropi penghargaan pada blockchain ekonomi expo di Dubai bulan November 2021. Dan berbagai media telah memberitakan prestasi Relictum contohnya Yahoo Finance memberitakan Relictum telah menang sebagai the best blockchain startup dan memenangkan hadiah investasi 50 ribu euro. Dan ini juga diberitakan oleh EPI Associated Press ini adalah kantor berita yang terpercaya bukan sekedar media online tapi kantor berita memberitakan Relictum menang sebagai the best blockchain startup. Media foreclop adalah media teknologi dan mengulas teknologi Relictum tembus 1 juta transaksi per detik. Media Bitcoin Insider juga menyebut membuat kesimpulan bahwa blockchain 50 Relictum Pro ini adalah satu-satunya blockchain yang menawarkan transaksi instan dan gratis di dalam jaringan blockchain-nya. Dan Bitcoin Insider juga meliput ekosistem Relictum dengan lengkap. Dan apa keuntungan menjadi pionir aset digital? Ini adalah contoh bahwa seorang anak muda yang menjadi anak muda terkaya di Bitcoin namanya Eric Finman membeli Bitcoin di usia 12 tahun menggunakan uang saku 1000 dolar dari neneknya. Dan kemudian selama 13 tahun Bitcoin-nya dia simpan sehingga sekarang usianya 25 tahun dia memiliki aset digital nilainya lebih dari 360 miliar rupiah. Dan Bapak Ibu ini adalah gambaran berbagai perusahaan startup yang go public di bursa saham mendapatkan dana yang sangat besar. Contohnya Zynga ketika go public mendapatkan dana 1 miliar dolar Sanda Games 1,04 miliar dolar Yandex 1,3 miliar dolar Google 1,67 miliar dolar dan Facebook 16,01 miliar dolar atau 9,5 kali lebih besar dari Google. Dan ini menggambarkan bahwa perusahaan startup yang memiliki customer yang sangat besar atau pasarnya berkembang terus bisa mendapatkan valuasi atau nilai perusahaan yang sangat besar. Dan ini adalah ilustrasi jika Bapak Ibu berinvestasi 1.000 dolar membeli saham Amazon ketika masih startup baru di tahun 1997 1.000 dolar itu gambarnya adalah yang biru kecil maka 16 tahun kemudian nilai aset saham Amazon Anda itu berkembang 239 kali lipat yaitu lingkaran yang hijau besar ini atau modal 1.000 dolar berkembang jadi 239.000 dolar namun semua saham-saham perusahaan teknologi ini yang dulunya startup tapi kemudian sudah berkembang jadi unicorn dekacorn dan hektocorn nilainya sangat mahal sahamnya dan jika kita review saham startup unicorn di Indonesia contohnya adalah Gojek dan Tokopedia yang di tahun 2020 valuasi Gojek itu 53 triliun dan valuasi Tokopedia 15 triliun jika dijumlahkan adalah 68 triliun namun ternyata ketika bulan Mei 2021 digabung menjadi Goto valuasinya lebih dari 600 triliun dan menjadi perusahaan kedua yang market capital besar di bursa Indonesia lebih di bawah BCA dan lebih besar dari BRI Telkom Mandiri Unilever Astra Sampurna yang merupakan perusahaan-perusahaan konglomerat dan kalau tadi sebelumnya kami jelaskan tentang perusahaan startup yang yaitu perusahaan aplikasi digital yang tidak menggunakan blockchain maka ada perusahaan startup ada beberapa perusahaan startup yang berbasis blockchain jadi ini perusahaan aplikasi digital yang levelnya lebih tinggi dari perusahaan startup konvensional dan diantaranya perusahaan blockchain startup ini adalah Polkadot Near Chainlink Polygon Bitmark Bybit Decentraland dan juga ada FTX Binance serta Relictum Pro juga akan menjadi blockchain startup yang berikutnya dan ciri-cirinya perusahaan startup berbasis blockchain ini bisa mendapat dukungan dana dari venture capital karena perusahaan-perusahaan venture capital ini tidak mau beli koin tapi mereka mau membeli perusahaan atau berinvestasi di perusahaan startup blockchain yang membangun market yang besar dan memiliki aplikasi yang jelas dan digunakan banyak orang sehingga nilainya akan naik terus dan ini adalah beberapa investor yang aktif mendukung perusahaan-perusahaan blockchain startup atau perusahaan startup berbasis blockchain diantaranya adalah Alphabet ini adalah induk perusahaan Google BlackRock yaitu perusahaan aset manajemen terbesar di dunia Alphabet menanamkan dana 1,5 miliar dolar lebih di beberapa proyek startup blockchain BlackRock berinvestasi 1,17 miliar dolar untuk perusahaan mendukung perusahaan blockchain startup termasuk FTX Morgan Stanley berinvestasi 1,11 miliar dolar kemudian Samsung menanamkan dana 999,26 juta dolar Goldman Sach 698 juta dolar BNW Melon Paypal Microsoft Commonwealth Prosus Tencent ini adalah perusahaan game terbesar di dunia Citigroup ini adalah grup bank UOB juga grup perbankan Wells Fargo ini juga bank di Amerika LG dan American Express ini adalah perusahaan keuangan dan juga bank di Amerika dan perusahaan-perusahaan ini mendukung investasi atau pendanaan perusahaan-perusahaan startup blockchain sekali lagi mereka perusahaan-perusahaan besar ini tidak mau beli koin tidak mau beli koin-koin yang dibuat oleh perorangan atau 1-2 programmer tapi mereka membeli investasi atau mendukung pendanaan perusahaan blockchain startup karena mereka memilih perusahaan yang aplikasinya jelas dan aplikasinya itu bisa digunakan banyak orang sehingga pasarnya berkembang terus dan sehingga nilai dari cryptocurrency-nya akan naik terus ini adalah contoh beberapa perusahaan startup yang pendanaan awalnya didukung oleh para perusahaan venture capital dan ini adalah data pendanaan awal blockchain startup di tahun 2016 dan 2017 contohnya disini ada Vim 37 juta dolar di tahun 2017 didukung oleh antara lain google ventures kemudian chainlink 44 juta dolar didukung oleh city ventures dan juga nasdaq serta beberapa venture capital lain ripple di tahun 2016 mendapat investasi 94 juta dolar dari accenture google ventures light speed ventures sun thunder inner ventures dan juga sbi group lalu coinbase di tahun 2016 mendapat penanaan 117 juta dolar dari andresen horowitz dan beberapa perusahaan venture capital lainnya dan saat ini berapa banyak penanaan awal reliktum dari hasil penjualan gtn per 27 agus 2022 penjualan gtn mencapai 14.195.036 dolar usdr dengan 44.990 partisipan dan pada tanggal 6 september 2022 penjualan gtn telah mencapai 14.263.840 dolar usdr dengan 45.596 partisipan artinya jika dibandingkan dengan pendanaan awal perusahaan startup blockchain di tahun 2016 dan 2017 maka pendanaan awal reliktum dengan penjualan gtn ini ini cukup signifikan dibandingkan dengan firm maka penjualan gtn merupakan sepertiga dari pendanaan awal firm atau setengah kurang lebih setengah antara setengah sampai sepertiga dari firm dan dibandingkan dengan chain link pendanaan awal reliktum dari penjualan gtn itu mencapai sepertiganya chain link sepert enam nya ripple dan sepert delapan nya coinbase jadi ini prestasi yang sangat baik untuk pendanaan awal reliktum dari penjualan gtn nah ini adalah ilustrasi jika bapak ibu menabung dana 10.5 juta rupiah di bank maka 5 tahun lagi anda hanya bisa beli barang seperti hp yang harganya sekarang 5 jutaan rupiah saja karena ada inflasi 10% per tahun dikali 5 tahun maka daya beli tabungan anda menurun 50% bagaimana kalau dibelikan gtn kalau anda berani mengambil resiko beli gtn modal 10.5 juta untuk beli paket vip selagi private sale maka proyeksi 5 tahun lagi daya beli gtn anda akan naik setara dengan rumah seharga 2,16 miliar rupiah bagaimana jika meleset 50% maka anda masih 5 tahun lagi daya beli gtn anda masih setara dengan rumah seharga 1 miliar rupiah dan jika meleset 90% proyeksinya maka dalam 5 tahun ke depan nilai gtn anda masih memiliki kenaikan daya beli yang setara dengan mobil baru 200 juta rupiah lebih dan ini adalah siklus perkembangan pengguna relative ekosistem yang yang juga mencerminkan kenaikan nilai gtn blockchain 50 dibangun 2019 dan kemudian mainnetnya live 1 juni 2020 lalu selama 2 tahun yaitu 2021 sampai 2022 relative membangun aplikasi-aplikasi terdesentralisasi di atas blockchain 50 dan akan ada momentum point yaitu 29 september 2022 dengan gtn listing di elbank dan dengan gtn listing di elbank maka ada 7 juta trader elbank yang mengetahui tentang gtn dan jika 10% saja dari 7 juta trader elbank itu membeli gtn maka akan ada penambahan 700 ribu pemilik gtn baru yang sehingga akan ada momentum yang membuat pemilik gtn ini jumlahnya naik sangat tinggi dan juga pengguna relative ecosystem akan naik terus dan kemudian setelah 2024 akan terjadi yang namanya critical mass dimana populasi dunia sebagian besar akan membicarakan tentang relative gtn blockchain 50 dan relative ecosystem dan dengan demikian maka masa depan relative pro itu tidak bisa dihentikan lagi demikian juga kenaikan nilai token di blockchain 50 relative pro dan Jack Pak berpesan bahwa peluang yang tidak semua orang bisa melihatnya adalah peluang yang sesungguhnya terima kasih bagi Bapak Ibu yang berminat untuk memiliki gtn perlu manfaatkan waktu selagi private sale karena ini adalah kesempatan yang sangat langkat dan mungkin adalah kesempatan sekali dalam seumur hidup Anda dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan bergabung dengan media sosial yang dikelola Digital Asset Academy silahkan bergabung dengan Telegram Channel Digital Asset VIP dan Anda juga bisa diskusi atau chatting di Telegram Digital Asset Academy dan ikuti Instagram Digital Asset VIP serta like fanpage di Facebook Digital Asset Silahkan juga Anda putar video-video untuk rekaman presentasi ini videonya Anda bisa dapatkan dengan subscribe YouTube Reliktum Global dan Anda bisa follow Twitter Reliktum Global dan juga Anda follow atau join Telegram Reliktum Indonesia dan Facebook Reliktum Indonesia Terima kasih Bapak Ibu ini bukan penawaran investasi seperti Fixed Income atau instrumen investasi lainnya tapi ini adalah penjelasan tentang entertainment tentang teknologi blockchain generasi 5 dan Reliktum Ecosystem yang merupakan peluang startup berbasis blockchain silahkan gunakan analisis Anda Dior do your own do your own research dan Anda bertanggung jawab atas keputusan apapun yang Anda ambil sendiri terima kasih di JELS Academy komunitas kaya bersama kita bersatu kita nomor satu kita bersama kita juara dunia salam GTN gaspol terus naik gaspol terus non-stop salam to the moon merdeka terima kasih Terima kasih.